Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang dirahmati Allah Para Mahasantri dan Mahasantri Wati Mufit Islamic Akademi InsyaAllah di pertemuan kedua ini Kita akan membahas beberapa contoh syirik Yang nyata dilakukan oleh sebagian masyarakat kita Termasuk orang-orang yang notabene adalah dari kalangan umat Islam sendiri Dan hari ini kita bersama Dr. Erwin Sehat dok? Alhamdulillah sehat Ustaz Yang merupakan salah satu dari Mahasantri di Mufit Islamic Akademi Dan saat ini masih menjadi sekretaris di Yayasan Mufit Mari kita mulai mendata Atau membahas beberapa hal Yang merupakan contoh-contoh syirik Ada perkataan para ulama Kalau ada contoh Maka pembicaraan lebih jelas Kan kita sudah bahas di level sebelumnya Apa bahaya-bahaya syirik Dan Yang jangan sampai luput adalah Apa syirik yang banyak dikerjakan oleh Kaum muslimin Pertama adalah Memohon suatu urusan kepada selain Allah Dalam hal yang Allah saja yang bisa memberikannya Contoh Kesembuhan Bila diminta kepada yang selain Allah Misalnya memintanya kepada dukun Maka ini termasuk perbuatan syirik Kenapa? Karena kesembuhan itu adalah Dari Allah semata Kalau yang banyak dikerjakan oleh Sebagian orang-orang awam adalah Minta kesembuhan kepada dokter atau obat Tapi ini tidak bisa dikatakan syirik besar Karena ini adalah sesuatu yang biasa terucap Oleh orang-orang awam Dan tidak dimaksudkan Meminta sesuatu kepada yang selain Allah Cuma mereka sering bilang gini Alhamdulillah Jadi ada Allahnya dulu nih Kalau gak ada dokter Saya sudah meninggal Seolah-olah yang memberi kesembuhan itu siapa? Dokter Dokter Seolah-olahnya Seolah-olah Ini obatnya bagus banget ya Kalau gak ada obat ini mungkin kita sudah mati kemarin Ini kalau gak ada gini Wah kita sudah parah Ini juga sejatinya Menyandarkan kesembuhan kepada obat Bukan kepada Allah Ini termasuk kesyirikan Tapi mungkin lebih tepatnya syirik kecil Makanya yang saya contohkan tadi Mintanya kepada dukun Dimana dukun nanti akan meminta Bala bantuan dari kalangan jin Contoh yang lain Minta rezeki Hujan Jodoh Itu kepada yang selain Allah Misalnya kekuburan Bawa sesajen Minta rezeki Kepada yang dikubur Ini syirik besar Dan masuk di dalam bahaya-bahaya yang sepuluh kemarin Minta hujan Biasanya kepada apa? Pawang Pawang Ini termasuk syirik Besar Kemudian minta jodoh juga Yang banyak dikerjakan oleh sebagian orang awam adalah pakai susuk Minta kepada dukun Itu yang pertama Yang kedua Menyakini hidup atau mati Manfaat atau motorot Yang Hanya Allah yang mampu mengadakannya Diakini juga dimiliki makhluknya Saya ulang Meyakini bahwa hidup mati Manfaat motorot Yang sejatinya hanya Allah Yang memegang urusan ini Diakini ada makhluk yang juga punya Hak yang sama Atau kemampuan yang sama Saya beri contoh Ada orang mengatakan saya jamin surga Tapi bayar Sekian Ikut sekte kami Atau ikut kelompok kami Kami jamin surga Sementara jaminan surga itu hanya ada pada Allah Kita beribadah supaya masuk surga Kita menjalankan sunnah supaya kita masuk surga Tapi kalau ada orang bikin sekte khusus Dimana surga bisa dibeli Atau dijamin Ini sejatinya Mendudukkan dirinya Seperti Allah Dan ini bisa jadi masuk ke dalam kemusyrikan Contoh ketiga adalah Minta tolong atau istighothah kepada selain Allah Kita sudah bahas kan Waktu di penjelasan tiga landasan utama Istighothah itu apa dok? Masih ingat gak? Meminta tolong kepada Allah Dalam kondisi kita Terdesak ya Genting Betul Dalam kondisi terdesak atau genting Kita minta kepada yang senil Allah Ini termasuk syirik Karena istighothah itu hanya boleh kepada Allah Contohnya Waktu ada Bencana alam Waktu sedang terombang ambing di lautan Ini hanya boleh kepada Allah Jangankan yang genting Yang gak genting aja Mintanya kepada Allah Tapi ada orang yang mintanya itu kepada wali Jadi misalnya di atas perahu Lagi kena badai gitu Yang dia teriaki wali Ya Syekh Abdul Qadir Jailani Wai wali tolong Dia tidak minta kepada Allah Maka ini Syirik besar Contoh yang lain yang keempat Beribadah Kepada yang senil Allah Meskipun ibadahnya itu Ibadah yang Dalam tanda kutip Islami Contohnya Tawaf Tawaf itu kan Itu kan aslinya dari Islam Tapi ada orang Memberikan Tawaf itu kepada kuburan Contoh yang lain memberikan Kurban Kurban kan Islam Tapi dia sembelih Sapi Atau kambing Atau kerbau Itu bukan untuk Allah Melainkan Misalnya untuk gunung Supaya gunungnya gak meletus Kasih laut Supaya lautnya gak tsunami Seperti orang bilang ada Sedekah laut Atau yang semacam itu Maka ini Termasuk kesyirikan Yang kelima Adalah Memakai jimat Atau jampi-jampi Dan meyakininya Sebagai penolong Kalau ada orang pakai jimat Ini statusnya adalah Syirik Meskipun ada Sebagian ulama yang berpendapat Kalau dia pakai jimat Dan dia yakini Jimat hanya sebab Sedangkan pertolongan datangnya dari Allah Hilangnya motor itu dari Allah Jimat ini sebagai sebab Ini syirik kecil Cuma anda gak yakin Maksudnya kalau di zaman Kita sekarang Ketemu dengan orang-orang awam Apa iya Mereka meyakininya Allah Lalu jimat itu sebagai Sekedar sebab Kebanyakannya sih orang-orang Kalau memang pakai Sebuah benda Dia yakini bendanya Jarang ada yang Karena Allah Kalau memang karena Allah Ngapain kita pakai Benda-benda seperti itu Kan ada orang itu pakai Kayak batu apa Ditaruh di pinggang Dikasih Di tali gitu ya Kemudian ditaruh di kalung Atau benda-benda yang lain Untuk kesehatan itu Yang dipakai di kalung Atau gelang gitu Kalau niatnya kesehatan Kan beda lagi Ini kan niatnya adalah Mencari masalah Menolak mudorot Mendatangkan manfaat Mencegah dari bahaya Kalau kesehatan ini butuh Jurnal kesehatan Bener gak gitu ya Syirik yang lain Berprofesi sebagai dukun Peramal dan pawang hujan Kita datang ke dukun aja Itu dosa besar Minimal tidak diterima Solatnya 40 hari 40 malam Itu Jadi pasiennya Jadi dukun Dukun Bagaimana kalau jadi dukunnya Ya kan Jadi peramal Kita datangin peramal Nanya-nanya itu aja Kalau sampai membenarkan Yang diucapkannya Itu bisa jadi kufur Kepada Al-Quran Yang diturunkan Kepada Nabi SAW Sebagaimana kata Nabi SAW Siapa yang datang ke Peramal atau dukun Bertanya sesuatu Dan membenarkannya Maka dia Dianggap kufur Maka dia Telah dianggap kufur Terhadap Al-Quran Yang diturunkan Kepada Nabi SAW Itu yang jadi Customernya Si peramal Bagaimana Kalau jadi peramalnya Sama juga Jadi pawang hujan Ketujuh Mencintai seseorang Atau sesuatu Lebih dari Allah Contohnya Mencintai foto Ya banyak orang-orang Yang dianggap Sebagai Wali Allah Lalu mereka mengatakan Sempat ya Di awal-awal Covid dulu Di tahun 2020 Katanya Kita gak perlu Takut sama Covid Sama Corona Caranya Pajang aja fotonya Wali-wali ini Ya Ini adalah Jumawa Dan Sikap Menduakan Allah Ta'ala Sejatinya Ya Siapa juga Yang mau percaya Secara ilmiah Dari sisi ilmu Keduniaan Maupun dari sisi ilmu Syar'i Bahwasannya Foto Benda Benda mati Ini bisa Menolak Mudarat Atau Menghilangkan penyakit Ya Tidak bisa dibuktikan Secara Ilmiah Ya Dan tidak juga Didukung oleh Dalil-dalil syar'i Nah Kalau seandainya Ini bukti ya Kalau seandainya Gambar-gambar Seperti ini Bisa Menantakan Maslahat Menolak Mudarat Virus misalnya Itu akan Dikerjakan oleh Nabi SAW Dan para sahabatnya Dimana mereka Akan menggambar Nabi Tapi itu Tidak pernah dilakukan Malah Nabi SAW Membenci Gambar Dan foto-foto Untuk dipajang Sampai-sampai Nabi SAW Mengatakan Malaikat Tidak akan masuk Kemana Di rumah-rumah Yang Di dalamnya Ada anjing Dan ada Gambar-gambar Atau patung-patung Yang ke delapan Meyakini Allah Menitis pada Makhluknya Menitis itu Gimana Jadi ada orang bilang Seperti ini Keyakinannya Ibnu Arabi Ada orang Di zaman dahulu Punya keyakinan sesat Namanya Keyakinan Holuliyah Keyakinan Holuliyah Kalau di Bahasa kita Sekarang itu Wahidatul wujud Manunggal Engkau Hulalan gusti Jadi Dengan zikir tertentu Atau dengan Amal tertentu Sudah menyatu Tuhan Pada dirinya Sampai Ibnu Arabi Ini Pernah ditanya Oleh muridnya Ketika melewati Bangkai anjing Ditanya Apakah Allah juga Menitis dalam Bangkai anjing Untuk Konsisten Dengan pendapatnya Maka dia bilang Iya Maka muridnya Langsung lari Sambil bersyahadat Ulang La ilahe Muhammad Rasulullah Bagaimana Allah yang Maha suci Yang Diagungkan Kemudian Menitis pada Bangkai Anjing Pula Oh ya Di Indonesia ini Ada juga orang Yang punya Keyakinan Kalau dia Sudah Menitis Allah Di dalam tubuhnya Dengan Melalui Amalan-amalan Tertentu Maka dia Bebas Sholat Kita dapati Ada sebagian orang Yang bilang Waktu aku pulang kampung Bapakku itu Sholat lagi Kenapa ya Waktu aku tanya-tanya Dia bilang Karena Bapak sudah Hakikat Jadi sudah Menyatu dengan Allah Sehingga Tidak perlu Sholat Maka ini Adalah Kekafiran Yang nyata Orang seperti ini Harus dinasihat Ya Dan bila tidak Mau dinasihati Maka kita Berlepas diri Dan berlaku padanya Hukum-hukum Kekafiran Ya Seperti misalnya Kalau dia meninggal Maka tidak disolatkan Karena Meyakini Allah Menitis pada dirinya Ini kemusyrikan Dan meyakini Bahwa dia bebas sholat Maka ini kekafiran Jadi statusnya Sholat lagi Kafir Bila dia bertaubat Alhamdulillah Kalau dia tidak taubat Maka diberlakukan Hukum-hukum Kekafiran Seperti tidak disolatkan Tidak di Ya Kayak Kita bungkus Orang biasa aja Ya Tidak diberlakukan Hukum-hukum Farduki ifaya Yang Biasa diterapkan Kepada seorang muslim Yang kesembilan Adalah Syirik dalam Tasorruf Misalnya Ada orang Tasorruf itu artinya Apa ya Memiliki kemampuan Untuk mengatur Untuk Menetapkan Begini dan begitu Melakukan ini dan itu Yang Sejatinya Hanya Allah Yang melakukannya Seperti Mengatur Perputaran bumi Pergantian Siang dan malam Mengatur Gunung-gunung Gitu kan Ada sebagian orang Yang punya keyakinan Gini Oh gunung anu Itu diatur Sama Wali anu Kalau Peputaran siang dan malam Itu yang ngatur Wali anu Kalau laut-laut ini Itu wali anu Jadi kalau kita mau Misalnya aman Untuk laut Ya sedekahnya buat Wali anu Untuk gunung Wali anu Ini namanya Syirik dalam Tasorruf Kita sering mengenal Istilah Wali kutub Ada orang-orang Ada Ada sosok-sosok Tertentu yang diakini Adalah Pengatur Selain Allah Yang kesepulah adalah Takut pada sesuatu Lebih dari Allah Seperti ada orang berkata Jangan disebut namanya Nanti kalau disebut namanya Bisa kualat Ada kan kalimat gitu ya Kualat itu bahasa apa? Indonesia? Bahasa Bukan Tapi orang Indonesia Semua kenal ya Ya paham Kualat nanti kamu Jangan sebut namanya Sembarangan Ini seolah-olah Ada rasa takut tertentu Kepada yang selain Allah Memangnya kalau kita sebut namanya kenapa? Nah harus nanti kamu bisa mati Kamu bisa nanti celaka Padahal itu semua yang atur siapa? Allah Yang kesebelas Menguburkan orang Yang dianggap sholih Di dalam masjid Ini adalah perbuatan yang mengantarkan kepada kemusyrikan Maka ini perbuatan minimal adalah haram Dan media menuju syirik Dikarenakan kebanyakan orang-orang yang dianggap sholih Manakala dia dikubur di dalam masjid Ujung-ujungnya nanti adalah Dia disembah juga Sebagaimana yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin Ada orang yang dianggap sholih Lalu orang-orang datang Ke masjid tertentu Yang disitu ada kuburannya Minta-minta uang sit Minta dinaikkan jabatan Minta diberikan jodoh Rezeki dan lain-lain Ini semua adalah perbuatan syirik Kemudian Yang ke berapa Dua belas Dua belas Nazar dan menyembelih untuk selain Allah Ini sudah pernah kita bahas di penjelasan tinggalan hasil utama Misalnya nazar Untuk jin Kalau aku nanti sembuh Aku akan Mempersembahkan kepala kalbau untuk jin di laut Atau Banyak orang gini Kalau aku nanti jadi pindah rumah Maka nanti aku mau sembelih ayam Buat jin-jin di rumah itu Biar pada pergi Atau gak usah ganggu Ini adalah perbuatan syirik Yang ke tiga belas Menyembelih Dikubur wali Atau bangunan yang mau dibangun Misalnya Peletakan batu pertama Sekaligus nanam kepala kalbau Ini adalah perbuatan syirik Keempat belas Tawaf di kuburan Tadi sudah ya Sebagai contoh Selanjutnya adalah Solat menghadap kuburan Kemudian tabarruk di kuburan Cari berkah Kemudian bertawasul Dengan orang yang sudah wafat Misalnya dia mengatakan Wahai syikh Tolong sampaikan hajat Kepada Allah Ini Tawasul kepada orang yang sudah wafat Tapi kalau orangnya sudah Eh orangnya masih hidup Ustaz doakan Kepada Allah Semoga saya sehat Ini boleh Ada pun yang sudah mati Maka tidak boleh lagi Diminta-mintai Karena para sahabat Di zaman dahulu Tidak ada Yang meminta Dikubur nabi Padahal kalau kita bandingkan Kubur mana Atau manusia mana Yang paling mulia Jawabannya Nabi Lalu kalau Hadir Nabi SAW Di zaman ini Dan kuburannya Orang-orang yang dikabas Oleh di zaman ini Lalu kemudian Sahabat nabi juga pada hadir Kita juga hadir Kira-kira Pinteran mana Kita atau para sahabat nabi Para sahabat Para sahabat Kenapa kok mereka tidak Melakukan itu Kepada kubur nabi Kok kita di zaman sekarang Yang lebih bodoh-bodoh Lebih awam-awam Kok melakukannya kepada kubur Yang di bawahnya level nabi Ya Begitu Jadi kepintaran kita Di bawah Para sahabat Yang kita mintai Di bawahnya nabi Ya Nanti pertanyaannya Mana yang lebih pintar Kita atau mereka Kemudian Yang ke-18 Percaya Ramalan Bintang Ya Terutama cewek-cewek Kalau dulu ya Suka beli tabloid Atau majalah-majalah Terus Yang pertama kali Dibuka adalah Zodiaknya Ya Kan ada yang Zaman dulu Masih banyak majalah-majalah Remaja gitu Numpang Baca di pak le Gak beli Hanya untuk Lihat Zodiaknya Sampai pak le Numpang terus Setiap kali Terbit baru Cuman mau lihat Zodiak Habis itu dikembalikan Wallahu'alam Sebenarnya ada Pembahasan tambahan Seperti tentang Ria Sum'ah Pakai jimat Dengan Menganggapnya Sebagai sebab Sumpah Dengan nama Selain nama Allah Ya Tatoyur Seperti Perkataan Eh ada Kupu-kupu Mau Datang Rezeki nih Eh ada Gagak Nanti Bisa ada yang mati nih Ramalan cuaca Ramalan jembatan Dan lain-lain Mungkin ini Kita bahas Di video yang akan Datang saja Kita cukupkan dulu Ada pertanyaan dok? Terkait yang Contoh Apa namanya Membedakan Kita Berbuat sirik Dengan Kita Menganggap itu Sebagai wasilah Misalkan tadi Contoh yang pertama Ketika kita Mempercayai bahwa Dokter yang menyembuhkan Obat yang menyembuhkan Dalam konteks mana Kita menganggap itu Hanya sebetulnya Wasilah saja Atau Ya kita khawatir Masuk ke dalam Ranah sirik itu Pertama Apa yang diakini Di hati Kalau yang diakini Ini bukan Allah Ini Ini dokternya Dan obatnya yang bagus Makanya bisa jadi sirik Ya sirik Bukan lagi bisa jadi Ya sirik Nah Itu yang tadi Anda katakan Kebanyakan orang Itu karena Memang itu biasa Di ucapkan Dengan lisan Jadilah itu Sebuah kayak Kata-kata yang Dilatahin Banyak Orang masyarakat Secara umum Iya Dok Makasih ya dok ya Kalau gak ada dokter Itu kan Itu kan kalimat Yang biasa Dilakukan Makanya kita butuh Belajar Nah Untuk menghilangkan Yang seperti itu Maka ganti kalimatnya Alhamdulillah dokter Ya Karena Dari Allah Kesehatannya Kesembuhan dari Allah Kemudian dari dokter Gitu Ya Ini boleh Dan gak boleh pakai Kata dan Ya Ya Sebagaimana sahabat Nabi dulu Pernah ditegur Nabi Ketika mereka mengatakan Ini karena Allah Dan Rasul Maka Nabi bilang Bukan Karena Allah Kemudian Rasul Maka kita pun Tidak boleh mengatakan Ini karena Allah Dan dokter Tetapi Ini kesembuhan Dari Allah Kemudian karena dokter Ya Oke itu gak Biasa Dilisan kita Tapi harus dibiasakan Membiasakan Oke Karena itu yang memang Dituntunkan Di dalam agama kita Ya Jadi gak boleh pakai kata Dan Melainkan kata Kemudian Karena dan itu Menyelunjukkan Kesetaraan Sedangkan kata Kemudian itu Menunjukkan Tahapan Tingkatan Begitu Nah demikian teman-teman Yang di dalam hati Allah Insya Allah kita akan Lanjutkan pada Pertemuan yang akan datang Subhanallahumma Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cara T jealousy Terima kasih.